Hai semuanya, hari ini aku bakal sharing sama teman-teman gimana cara dapetin 25 dollar atau setara dengan 375 ribu rupiah cuma dengan memberikan rekomendasi nama domain atau nama website di situs luar negeri nah menurutku ini adalah peluang yang bagus banget karena web ini sudah kredibel dan juga sudah cukup lama terbentuknya nah gimana caranya? yuk cerita teman-teman silahkan mengunjungi website vikidomains.com ya seperti yang aku tampilkan disini kalau teman-teman belum memiliki account jadi teman-teman klik register dan klik become a contributor kemudian teman-teman isi aja disini misalnya izam kemudian emailnya adalah diisi aja aku bakal cepetin untuk di fase ini ya supaya videonya gak terlalu lama nah kemudian teman-teman tinggal klik accept and then create new account kalau sudah teman-teman silahkan menuju ke email teman-teman dan klik verifikasi di klik saja ini adalah tampilan situs website setelah teman-teman verifikasi dari email teman-teman nah disini dikatakan bahwa kita memiliki 21 order yang belum dilihat nah teman-teman silahkan klik view available order nah disini ada banyak sekali pilihan ordernya nah teman-teman silahkan cari yang tidak ada batch premiumnya ya jadi seperti ini misalnya domain name for a company that specialize in providing digital solution for sports club di klik saja dan disini kita juga bisa melihat 25,28 dollar untuk rewards nya dan disini statusnya aktif jadi make sure bahwa orderan yang teman-teman cari itu statusnya aktif ya jadi kalau tidak aktif tidak bisa kita ikuti lagi nah authornya ada pedal lover kita juga bisa cari tahu ternyata dia sudah bergabung sejak 35 minggu yang lalu nah teman-teman sini silahkan baca aja detail berikutnya seperti apa pakai bahasa Inggris disini nah kalau teman-teman pengen tahu artinya ya tinggal di copy aja kemudian kunjungi Google Translate seperti ini kemudian dipastikan saja di bagian sini sehingga teman-teman sudah tahu Oh ternyata ingin mencari domain yang mudah diingat kemudian untuk aplikasi penilaian dan pelacakan dan seterusnya nah teman-teman jika memang ingin mendapatkan ide-ide yang yang fresh let's say teman-teman mati ini aku punya rekomendasi cara supaya teman-teman bisa mendapatkan ide-ide di domain yang fresh ya caranya seperti apa kunjungi teman-teman silahkan kunjungi yang namanya chat GPT ya aku langsung lagi ya disini nah chat GPT nah teman-teman silahkan copy dari yang tadi detail briefnya ya kemudian di copy sampai ke bagian bawah nah spesifikasi spesifikasinya disini juga di sudah disebutkan ya modeli domain speknya no-dashis artinya tidak ada tanda strip seperti ini tidak ada no numbers tidak ada angka dan domain-nya adalah domain.com nah teman-teman silahkan paste disini tapi diketikan seperti ini ya ketikin seperti ini buat berikan berikan saya rekomendasi nama-nama domain dari detail brief berikut dipastekan tadi setelah itu berikan 20 alternatif domain nah seperti itu nah oke bisa dilihat ya dan ini semuanya sudah dibuatkan oleh chat GPT berdasarkan brief yang tadi sudah kita paste disini nah setelah itu teman-teman diperlukan untuk memeniksa terlebih dahulu nih kita let's say kita ambil secara acak aja ya matchflow.com ya kita copy kemudian kita paste teman-teman silahkan ketikan di google domain nosia domain nesia.com ini untuk mengecek ya apakah domain yang tadi teman-teman cari itu available atau tidak .com yang dihapus kemudian teman-teman klik enter nah ternyata disini dikatakan bahwa ini available oke nah kalau teman-teman memang malas deh untuk mengecek semua teman-teman nggak papa bisa langsung paste copy aja semuanya dari sini sampai kebawah teman-teman di copy nah setelah di copy setelah teman-teman copy silahkan teman-teman kembali ke piki domain bagian sini tadi dan teman-teman silahkan paste di bagian suggestion nah disini akan otomatis mensortir ya atau akan otomatis mensortir domain-domain yang memang masih available dan juga domain-domain yang sudah tidak available lagi nah domain-domain yang nantinya tidak available tidak akan dimasukkan jadi hanya domain yang available saja yang akan dimasukkan ke dalam inputan dari teman-teman dan itu yang akan menjadi income teman-teman kalau nanti domain pilihan yang teman-teman masukin itu diterima gitu Nah kita akan langsung aja masukin atau klik submit suggestion nah oke ternyata dari 20 yang kita submit ya tanpa kita ngecek ngecek lagi ada empat suggestion yang diterima ini nah karena disini supportive domain-domain yang lain ya itu sudah tidak available lagi ya nah dan cannot be longer than 15 letter yang domain-domain serve as solution jadi ini sangat cukup mempersingkat waktu ya penggunaan dari chat GPT ini jadi silahkan teman-teman maksimalkan nah setelah itu kalau sudah artinya teman-teman sudah selesai bekerja untuk satu available order ya jadi untuk melihat bagaimana sih perkembangan atau update dari pekerjaan teman-teman ya teman-teman silahkan scroll ke atas kemudian klik my suggestion jadi ini adalah suggestion dari domain-domain teman-teman yang sudah di upload ya ya di sini statusnya aktif totalnya empat yang sudah teman-teman upload kemudian belum ada di like dan belum ada di dan belum intinya belum ada dilihat oleh klien tapi teman-teman sudah masuk nih untuk keempat domain yang teman-teman sudah submit dan tinggal hanya menunggu saja nah pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk windrow ya maka teman-teman silahkan klik my transaction nah disini teman-teman jika sudah punya akun paypal silahkan klik bagian settingnya di sini tinggal teman-teman masukkan lagi upload picture silahkan jika teman-teman pengen upload kemudian di sini di bagian paypal nah di sini silahkan teman-teman masukkan akun paypal teman-teman gitu ya silahkan di sini dimasukkan supaya untuk menarik uang dari akun ini gitu Nah di sini dikatakan bahwa teman-teman harus punya at least atau setidaknya $20 untuk bisa menarik akun dari situs ini jadi kalau memang belum punya pendapatan maka belum bisa tarik tapi once ketika tadi teman-teman di-approve artinya teman-teman sudah punya 25 dollar teman-teman bisa langsung tarik orderan ini gitu ya Nah kalau sudah teman-teman tarik maka teman-teman bisa mengecek order yang sudah selesai di bagian completed order di bagian sini dan juga di sini bisa melihat orderan-orderan dari klien-klien yang lain yang sudah selesai juga gitu nah ya jadi di sini ada banyak banget yang memang sudah selesai Oke Nah segitu aja teman-teman video aku hari ini tidak terlalu panjang karena aku berharap teman-teman tidak bosan untuk menontonnya dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa menjadi insight dan juga bisa langsung di take action semoga teman-teman bisa segera punya income dari internet dan salah satunya dari website ini silahkan share like comment dan subscribe sekali lagi share ke teman-teman kamu supaya channel ini bisa berkembang ya aku seneng banget setidaknya teman-teman bisa ngambil sedikit aja pembelajaran dari video hari ini Terima kasih untuk yang udah nonton sampai habis bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati